Hai kali ini kita akan masak soto tulangan daging masakan rumahan Mari kita lihat bumbu-bumbunya ini 500 gram tulangan sapi 2 batang serai 5 lembar daun jeruk purut 1,5 liter air minyak secukupnya Garam gula juga secukupnya Nah ini ada bumbu halus ini ada 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih Dan bumbu-bumbu lain kita haluskan Pertama ini kita panaskan dulu minyak makan di api sedang Kemudian kita tumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan Ini kita tumis sampai bumbunya benar-benar masak supaya tidak mau ya Ini aku tumis Kemudian kita masukkan daging sapinya Ini kita aduk-aduk dengan bumbunya seperti ini Nah kalau sudah tercampur baru kita masukkan air Ini aku gunakan 1,5 liter Kamu boleh lebih ya kalau misalnya dagingnya belum diungkap Nah kebetulan tadi aku dagingnya udah aku rebus terlebih dahulu Masukkan kentang, masako, garam, gula, sedikit Boleh juga penyedap rasa Nah ini kita aduk-aduk Kita tunggu sampai dagingnya benar-benar tanak Dan airnya agak sedikit mengurang ya Nah ini kita boleh cemplungkan daun jeruk purut Nah ini aku kasih wortel ya Biar warnanya cantik seperti ini Kalau tidak ada tidak apa-apa Nah ini dia sudah masak Sudah lembut dagingnya Tinggal kita koreksi rasa saja Nah ini kebetulan anakku sudah minta makan Jadi ini sudah siap kita makan ya Dia cukup pakai nasi putih Sama soto Wow ini menggugah sekali Dia sudah mau makan Jadi dia minta Oke teman-teman selamat mencoba resep rumahan Dijamin enak mudah Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Supaya kamu bisa lihat video-video berikutnya Selamat mencoba Daaah